Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya karena situasi di masa pandemi COVID-19. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kebangsaan dalam memperingatinya, seperti halnya di Kecamatan Cipongkor dengan mengambil tempat di lapang Ciangkrom. Para peserta upacara yang dibatasi hanya terdiri dari Porko Pincam, para Kepala Desa Perwakilan Lembaga Ormas dan OKP, sedangkan bertindak sebagai Inspektur Upacara Cama Cipongkor Haji Yayatruhiyat, dan bertindak sebagai Komandan Upacara Serka Agustono dari Koramil Sindangkerta. Pelaksanaan puncak acara dalam pengibaran bendera dari para siswa-siswi yang ada di Kecamatan Cipongkor itu berjalan dengan hikmat. Usah dilakukan acara pokok dilanjutkan dengan penyerahan hadiah lomba PBB dan baca sumpah linmas. Selanjutnya dilakukan penilaian perlombaan nasi tumpeng oleh ibu-ibu PKK dari setiap desa. Perlombaan itu dimenangkan oleh tim penggerak PKK Desa Mekarsari. Sedangkan untuk juara 2 dan 3 dimenangkan desa Cijambu dan Baranang Siang. Di setelah kesibukannya, Ketua PHBN Asep Gundawan mengomentari terkait pelaksanaan HUD RI di tengah pandemi COVID-19. Awalnya, kita melaksanakan upacara ini di setelah kandang-kandang, tetapi masyarakat menuntut, terutama masyarakat di Tengah PKK Desa Mekarsari ini, generasi muda harus dilaksanakan. Tetapi, dengan memindahkan ke suasanaan yang saat ini aktif, tadi peserta upacara di bagian depan, jaraknya disesuaikan dengan secara aturan daripada komitif. Lebih lanjut, ia pun menjelaskan berbagai kegiatan dan berharap agar mutiba pandemi ini segera berakhir. Saya harap, mudah-mudahan, apa yang telah terjadi di agar kita ini memperkan dunia, kembang, 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 kembang. Pelaksanaan PHBN di Kecamatan Cipongkor diapresiasi warga, seperti disampaikan salah satu tokoh pemuda, Nopian Herdiana. Dari mulai masuk, kita sudah di tes, sudah ada sanitizer, terus pada saat upacara pun kita tetap menjaga jarak. Jadi, sangat disiplin lah, Alhamdulillah. Dan masyarakat secara umum, Kecamatan Cipongkor, utamanya Bunga, sangat mengapresiasi dan memberikan ucapan terima kasih kepada PHBN di Kecamatan Cipongkor saat ini. Sementara itu, menanggapi suksesnya kegiatan HUT RI ke-75 di Kecamatan Cipongkor disambut baik oleh Camat Haji Ayatruhiyat. Dalam pelaksanaan, Alhamdulillah disambut jalan di foto acara, kita bisa berhubungi dengan aturan protokol kesehatan. Sebagai akhir dari acara, dilakukan foto bersama PAS Kibra. Tim Liputan Lasmana Dodi dan Dodi Kotok hadat.